Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis ya Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun berada Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi Yaitu tentang cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk ke Windows Atau berketerangan blue screen Free Fire, Automatic Free Fire ya Choose an option ya, tampilan layar biru Jadi ketika laptop dihidupkan itu tidak bisa masuk ke Windows Melainkan masuk ke sini ya, Flash White ya Nanti dia akan muncul tampilan layar biru seperti ini teman-teman ya Dan berketerangan seperti ini ya Cara ini bisa teman-teman terapkan untuk laptop ataupun komputer Baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 Dan cara ini tidak menghapus data ataupun aplikasi Di sini silahkan pilih troubleshoot, buka troubleshoot Selanjutnya silahkan buka adspan option Dan di sini sebenarnya banyak cara Namun kita langsung saja menggunakan sistem restore ya Silahkan buka sistem restore nya Di tampilan user akunnya tinggal di klik saja tanpa password Langsung klik continue Nah kita akan diarahkan ke sistem restore Untuk teman-teman yang sistem restore nya tidak bisa di next atau X ya Berketerangan X Teman-teman bisa menggunakan cara yang ada di deskripsi video ya Nah dan untuk teman-teman yang sistem restore nya bisa di next atau sistem restore nya hidup Lanjut kita klik next Di sini kita pilih tanggal sesuai Tinggal diingat-ingat saja Tanggal berapa laptopnya sebelum error Tinggal dipilih tanggal dan klik next Selanjutnya di sini langsung saja klik finish Lalu klik yes Dan silahkan tunggu proses restore nya sampai selesai Untuk info saja proses restore ini bisa memakan waktu 15 menit 15 menit paling cepat ya Paling lamanya itu bisa nyampe 1 jam sampai 2 jam Jadi tergantung kecepatan laptopnya juga ya Atau tergantung Berapa jauh teman-teman merestore ke tanggalnya Kayak gitu teman-teman ya Nah di video ini kita percepat saja Agar durasinya tidak terlalu lama juga ya Atau boleh teman-teman di proses ini Silahkan di skip-skip saja videonya Dan ketika proses restoring filenya selesai Maka keterangannya akan berubah menjadi final ya Final seperti apa? Seperti ini ya finalizing file restore Jadi di proses ini sebentar lagi selesai Ya nanti si laptopnya akan meminta untuk di restore teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ketika keterangannya finishing Resting restore ya Maka akan tampil seperti ini Sistem restore complete successfully Berarti sistem restorenya sudah berhasil ya Tinggal kita tes saja Klik restart untuk melihat perubahannya Apakah masalahnya sudah teratasi atau belum ya Kita restart laptopnya dan tunggu Sampai masuk desktop atau sampai masuk Windows ya Terlihat disini tidak ada keterangan otomatik repair lagi Ya menandakan sistemnya sudah berhasil kita atasi Dan ini sudah akan bisa masuk Windows atau masuk desktop teman-teman ya Nah dan ini sudah bisa masuk desktop teman-teman ya Kebetulan emang ini Windowsnya belum ada aplikasinya Ya karena aplikasinya saya belum install sih Sebelum error juga saya belum install aplikasi-aplikasi Kayak gitu Oke teman-teman Mungkin cara mengatasi Error recovery laptop yang tidak bisa masuk Windows Mungkin cukup sampai disini saja Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir ya Untuk teman-teman yang belum merhasil Silahkan cek di deskripsi Sudah saya siapkan video untuk cara mengatasinya Cara lain untuk mengatasinya ya Oke teman-teman Semoga selalu sehat dimanapun berada Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton